Fakultas Hukum Universitas Wijakusuma, Surabaya merupakan salah satu dari delapan fakultas di lingkungan Universitas Wijakusuma, Surabaya. Dengan lokasi strategis di pusat kota Surabaya khususnya Surabaya bagian barat. Fakultas Hukum saat ini telah memiliki dua program studi, yaitu program studi hukum program sarjana dan program studi hukum program magister, yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing di lapangan kerja. Sebagai delapan fakultas hukum, yang mana fakultas hukum memiliki visi menjadi program studi sadar hukum yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang terampil, berwatak, dan mampu bersaing di tingkat internasional pada tahun 2023. Fakultas Hukum memiliki beberapa misi, yaitu mengelenggarakan pendidikan tinggi hukum sesuai dengan standar pendidikan nasional untuk menghasilkan lulusan yang memiliki terampilan yang tinggi di bidang hukum dan berwatak. Di dalam fakultas hukum, kita memiliki dua jurnal, yaitu jurnal perspektif dan jurnal norma, yang mana sudah mengarah juga ke penelitian, juga pengabdian masyarakat yang bersifat internasional, karena juga jurnal norma itu sudah berbahasa asing, berbahasa Inggris, itu mengarah pada misi tersebut. Selain itu, misi mengelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah terwujud di dalam praktek baik dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, selain itu mengelenggarakan pengelolaan kelembagaan berdasarkan sistem penjaminan mutu. Fakultas Hukum mulai semester genap sudah mengelenggarakan belajar kampus merdeka dan diikuti dengan mahasiswa antusias sekali. Dan semester ini ada peningkatan dan sudah dilaksanakan setelah aturan yang ada dengan dikomandani oleh Kaprodi kami, yaitu Dr. Vani yang berkaitan dengan pelaksanaan MDKM. Saya selaku wakil edekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Bijaya Kusuma Surabaya menyampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Bijaya Kusuma mempunyai dua program studi program sarjana sesuai dengan profil lulusan yang kita kemas untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang mempunyai kemahiran di bidang praktek hukum ditunjang dengan kurikulum yang mendukung bagi mahasiswa untuk terampil di bidang hukum. Memang lulusan kita, lulusan Fakultas Hukum Universitas Bijaya Kusuma bukan semata-mata dipersiapkan untuk menjadi praktisi hukum tetapi juga bisa menjadi bekal bagi para pengusaha, bagi profesi yang lain tetapi dalam kinerja dan profesinya berhimpitan dengan masalah-masalah sehingga tidak akan menarik bagi mereka untuk belajar bersama di Fakultas Hukum Universitas Bijaya Kusuma Surabaya. Program MPKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di luar sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga nanti akan tereksplorasi kemampuan dan keunggulan mereka masing-masing dan itu semua akan diakui dalam proses kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Bijaya Kusuma Surabaya. Saya sebagai Ketua Badan Penjaman Mutu Universitas Bijaya Kusuma Surabaya di mana di dalam pelaksanaan sistem penjaman mutu internal yang berbasis PPEPP Fakultas Hukum telah melaksanakan PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan dan ini adalah bagian dari ketika kita program studi yang ada di Fakultas Hukum akan melaksanakan akreditasi maka PPEPP itu betul-betul akan dinilai secara betul. Saya kira Fakultas Hukum telah menjalankan itu dan insya Allah maju terus Fakultas Hukum. Program studi hukum pada program magister kita itu kan sudah berdiri sejak tahun 2001. Nah kita sudah meluluskan banyak mahasiswa. Nah setelah kita kurikulum kemarin dievaluasi kita mempunyai misi menjadi program studi pada program magister yang berbudaya, bereputasi dan unggul di tingkat internasional sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang ilmu hukum pada tahun 2026. Untuk itu kita punya 3 program kehususan yaitu program kehususan hukum ekonomi dan bisnis, program kehususan sistem peradilan pidana, dan program kehususan hukum pemerintahan. Nah karena kita ini mempunyai visi program magister yang berbudaya dan itu selaras dengan visinya universitas, maka ada mata kuliah yaitu hukum kebudayaan Indonesia dan itu diberikan di semester 1 supaya mahasiswa mempunyai karakter budaya sebagaimana menjadi ciri khas dari Universitas Kijaya Kusuma Surabaya. Jadi mengenai atmosfer akademik yang ada pada program studi hukum pada program magister, mahasiswa dilipatkan dalam berbagai kegiatan akademik, baik itu mengenai kegiatan seminar, juga kegiatan seperti mengabdian wadah masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tridharma berguruan tinggi. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi hukum S1, Fakultas Hukum WKS, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan outcome based education. Outcome based education yang dilaksanakan di program studi S1, semua, hampir semua mata kuliahnya dengan menggunakan pendekatan kasus dan dengan problem based learning. Dengan ini, mahasiswa yang lulus dari program studi S1 akan meningkat soft skill-nya dan hard skill-nya. Saat ini kami telah berhasil melaksanakan program MDKM dengan mengirimkan 81 mahasiswa. yang tersebar di beberapa wilayah. Ada yang paling jauh itu di Papua, kemudian ada juga di Nganju, Sidoarjo, Surabaya, dan Gersi. Dan kami juga telah bekerja sama dengan beberapa instansi, baik itu dari advokat, kemudian dari notaris, kantor BPN, kemudian ada juga dari pengadilan militer. Kami biasa diadari untuk bagaimana membuat surat kuasa, bagaimana membentuk surat kuasa dan merancang surat kuasa. Karena siap pengacara itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Saat ini kan sudah selesai matangnya, tapi kami tetap terus mengikuti kegiatan di kantor advokat surat kuasa. Bahkan kami juga ditawari pekerjaan untuk berkantor di kantor nokat surat kuasa. Program Pertukaran Mahasiswa ini merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini memiliki dua jalur, yaitu melalui Kemendiput Ristek, dan ada jalur melalui program studi. Sejak adanya program pertukaran mahasiswa yang digagas oleh Kemendiput Ristek, Alhamdulillah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hujaya Pusuma Surabaya turut aktif dan lolos dari program ini. Ini merupakan sebuah prestasi bagi mahasiswa dan juga Fakultas Hukum Universitas Hujaya Pusuma Surabaya. Bisa dijelaskan sedikit pengalaman saat iklan pajak itu bagaimana? Nah, itu banyak sekali benefit yang saya dapatkan mulai dari pengalamannya, lalu dari relasinya, lalu ada juga pembelajarannya yang di sana, apalagi kan saya kan dari Universitas Swastani, lalu saya ditempatkan di Universitas Negeri yang ada di luar pulau, bukan di Pulau Jawa nih. Nah, itu sebuah privilege atau pengalaman yang berharga. Karena pada awalnya, saya itu pemakar inspirasi sama Alhamdulillah. Selaku Aromi yang lain satu ya, Masa? Iya. Saya kan di sana juga akan dapat beberapa pengalaman baru yang terkait untuk pembelajaran. Mungkin di FHWK pembelajarannya sampai di sana juga beda. Karena kan posisi juga beda. Misalnya di Surabaya, saya kan di Rambut. Saya di sini adalah BIC untuk kampus pengajar, untuk Fakultas Hukum Universitas Hujaya Pusuma Surabaya, dan BIC Magang untuk Universitas Hujaya Pusuma Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Hujaya Pusuma Surabaya telah bekerjasama dengan beberapa SMA yang ada di Surabaya. Tentara lain, Sumatang Surabaya, SMK, SMA, Senopati, Sidoarjo. Di sana bisa praktek mengajar, kemudian bisa juga teman dengan teman-teman SMA. Dan untuk Magang, kalian juga bisa masuk ke dunia industri, bekerja, mencari pengalaman di luar, di mana praktek dan juga teori yang sangat berbeda. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal bagi lahirnya wira usahawan di kalangan kampus yang dapat membuka kesempatan kerja secara luas. Tujuan dari program ini tentunya memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk dapat mengembangkan ide kreatif mereka dan memberikan fasilitas kegiatan bisnis. Atmosfer akademik di Fakultas Hukum Universitas Hujaya Pusuma Surabaya tentunya sangat membantu dan mendukung dalam pengembangan intelektualitas dan kreativitas mahasiswa dan mahasiswi. Kegiatan mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Hukum kami tentunya sangat beragam bukan hanya di sektor akademik namun juga aktif di organisasi baik intra dan juga di eksternal kampus serta aktif mengikuti lomba secara individu dan kelompok di tingkat nasional dan internasional. Mengenai hubungan atau relasi antara dosen dan mahasiswa di Fakultas Hukum kami berjalan dengan lancar karena mayoritas dosen di Fakultas Hukum saat ini masih muda-muda mayoritas bergelar dokter, ramah, dan helpful serta suportif kemahasiswa. Segala aspek yang kita bangun bersama-sama ini tentunya diutamakan untuk mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Hujaya Pusuma Surabaya ke depannya sesuai dengan profil lulusan untuk mencetak lulusan di bidang pemerintahan, praktisi, dan akademisi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tugas-tugas sebagai wakil dekan bidang administrasi umum dan kerjasama dan apa yang ada di dalam tugas administrasi umum ini ini meliputi administrasi internal dan administrasi eksternal saya selaku wakil dekan bidang administrasi umum dan kerjasama ini dibantu dengan tenaga kependidikan yang paling rendah itu pendidikannya SLTA yang paling tinggi pendidikannya magister jadi layani segala proses administrasi dengan cepat, dengan tepat, dengan profesional kalau administrasi keluar itu juga sebetulnya tidak beda jauh dengan administrasi yang ke dalam artinya sesegera mungkin pelayanan administrasi itu bisa saya lakukan secepatnya sehingga pihak mitra, pihak luar, pihak ketiga itu juga merasa terpuaskan sekarang kalau tenaga dosen itu adalah kami punya 32 dosen yang rata-rata mereka sudah punya jenjang akademik yang hampir 70% itu serata tidak bahkan di tahun ini ada yang sedang studi di bidang kerjasama sampai saat ini penandatanganan fakultas dengan fakultas hukum yang lain dengan mitra kerja yang lain itu sampai detik ini sudah terdapat 40 mitra 40 mitra ini bisa mewadai dan mendukung proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka fakultas hukum memiliki perpustakaan khusus yang berisi tentang buku-buku tentang hukum dan juga beberapa skripsi dan tesis yang telah diselesaikan oleh mahasiswa fakultas hukum selain itu juga ada beberapa literatur yang ada di koleksi khusus perpustakaan dan juga ada beberapa tatacara yang harus dipatuhi oleh mahasiswa selama berada di perpustakaan ini selain itu juga ada komputer yang bisa diakses oleh mahasiswa dalam mencari referensi atau jurnal yang dibutuhkan selama proses pengerjaan skripsi kepala perpustakaan dibantu oleh seorang pustakawan beliau yang membantu kepala perpustakaan untuk mengelola terima kasih selamat menikmati Bidang 3 itu mempunyai kekhasan tersendiri tidak hanya pada program-program yang dia tawarkan pada mahasiswa tetapi bagaimana mengelola meminit dari mahasiswa yang kita tahu bahwa ini ada perubahan dari siswa ke mahasiswa prinsip dasar tentu di Ormawa itu adalah dari oleh dan untuk mahasiswa karena memang mahasiswa itu sebagai agen perubahan nah disinilah kita memberikan ruang yang cukup pada mahasiswa untuk menalartep menyiapkan sebagai profesi-profesi hukum apa itu yang menyiapkan mereka jadi hakim jadi jaksa jadi lawyer jadi notaris itu harus terimplementasi pada program-program kerja di mana disana memang di badan eksekutif mahasiswa ada dewan perwakilan mahasiswa bahkan untuk fakultas hukum telah ada badan-badan semi-autonom yaitu dalam bentuk komunitas-komunitas diantaranya ada komunitas peradilan semua dan itu menjadi tantangan kita untuk bagaimana mengorganisasikan dan menyiapkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk siapa visi misinya itu sebagai praktisi-praktis hukum yang berkarakter maka bidang kemahasiswaan banyak prestasi-prestasi yang kita torekan sebagai contoh di MCC kita punya prestasi hakim terbaik nasional kemudian kita prestasi pelaksanaan kompetisi peradilan semu kompetisi peradilan semu kita pernah sejajar dengan UI dengan Gajah Mada dan kita mempunyai predikat yang ketiga itu prestasi yang luar biasa perkenalkan nama saya Alam Bagusutunggal ada beberapa prestasi yang saya capai selama menjadi mahasiswa ada juara dua kejuara pencaksilat menyiapkan Open Championship tingkat internasional yang kedua ada juara tiga lomba karya tulis ilmiah ekonomi kreatif tingkat mahasiswa sejawa timur kemudian yang ketiga ada juara satu pemilihan duta pariwisata busur kota Mojokerto tingkat kota Mojokerto yang keempat ada juara satu pemilihan duta kampus Universitas Wijakusma Surabaya tingkat universitas kalau organisasi-organisasi remawak itu dibina dengan baik Insya Allah bisa memberikan kontribusi sesuai dengan visi dan misi fakultas hukum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!